Hai guys welcome back to my youtube channel di video kali ini aku bakal share tentang keuangan seperti apa jadi sempet beberapa waktu yang sangat lama aku pernah boros banget orangnya mulai dari pakaian kemudian penggunakan kartu kredit untuk shopping untuk makan sampai untuk traveling itu sampai limitnya itu overlapping dan itu adalah pengalaman yang sangat buruk buat aku jadi sekarang aku mau challenge diri aku untuk membuat seeking funds dan dana darurat karena Corona belum juga tahu kapan akan berakhir jadi aku mau buat dana darurat untuk jaga-jaga supaya tabungan ini tidak terkuras terus jadi aku mau ajak teman-teman semua yang nggak bisa nabung atau yang boros kayak aku untuk bikin challenge buat diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi siapa tahu nanti jadi jitalan hehehe sebenarnya nabung itu enggak harus banyak-banyak mulai dari limit atau nominal yang kecil sedikit sedikit demi sedikit masih akan terkumpul juga goals kita nanti sebenarnya kenapa kita harus membuat seeking funds ini menabung untuk seeking funds ini adalah jalan meninjaku agar tidak memangkas uang dari tabungan inti atau tabungan utama jadi selama kita punya duit atau niat dan konsisten pasti akan tercapai goals nya aku suka banget belanja online di Shopee sampai akhirnya aku sadar budget untuk nabung pun habis untuk belanja jadi sekarang aku mau paksa diri aku untuk disiplin mulai dari seeking funds dan dana darurat pertama-tama aku buat desain yang simpel karena setelah aku searching seumpama beli buku financial planner itu harganya lumayan banget karena video ini tujuannya untuk challenge jadi harus lebih hemat aku beli binder a5 ring 20 ini dengan harganya saya sangat affordable menulis juga merupakan hobi aku untuk menghilangkan stres dan jenuh di sini aku coba goal sinking funds dengan nominal terkecil yaitu 4 juta 200 ribu jadi ketika terkumpul maka aku akan coba dengan nominal dua kali lipat daripada itu begitu terus menerus jadi teknik ini aku pakai supaya tidak berat ibarat pepatah sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ini di sini aku disclaimer ya guys bahwa aku bukan ahli dalam finansial tetapi di sini berdasarkan pengalaman aku jadi kalian bisa nonton dan kalian bisa praktekan sendiri ya Nah di sini target aku untuk seeking funds itu adalah untuk holiday jadi nggak banyak cuman 4 juta 200 dan aku bikin goalsnya untuk satu tahun semoga sebelum satu tahun sudah bisa terkumpul 4 juta 200 tapi karena juga masa Corona jadi kita belum bisa kemana-mana jadi sementara aku mau saving dulu untuk seeking funds ini selamat menikmati selamat menikmati Nah disini aku sudah membuat Untuk bulan-bulan dimana saja Yang aku harus saving Dan disini aku sudah punya Budget untuk bulan Juli Itu adalah Rp350.000 Jadi nanti berapapun Yang tersisa di bulan tersebut Aku bakal kumpulin Dan aku akan berusaha untuk Tetap berhemat Dan tetap saving untuk ngumpulin Yang namanya singgintans dan dana darurat ini Untuk dana darurat disini aku memakai patokan Rp15.000.000 Tapi ini bukan dari total pengeluaran ya Ini hanya gambaran sementara untuk dana darurat Karena di tahun berikutnya aku bakal top up lagi untuk dana darurat Hingga mencapai 50% daripada total pengeluaran Untuk dana darurat sendiri disini aku sudah terkumpul Adalah Rp700.000 Karena bulan sebelumnya aku sudah sempat Yang namanya menyisikan Rp700.000 Oke guys Sekian untuk edisi keuangan atau finansial Untuk singgintans Semoga kalian suka dengan videonya Sampai ketemu di lain kesempatan Jangan lupa subscribe See you See you 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 Terima kasih telah menonton